Halo sahabat rajut semuanya, apa kabar hari ini? Kali ini kita akan membuat bunga rajut Motifnya seperti ini Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, di subscribe Dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar Terima kasih Baiklah, kita mulai membuatnya ya Disini saya menggunakan hook nomor 4 Benangnya polikilat Pertama, kita buat terlebih dahulu Slipknot Slipknot ya, kita buat Lalu kita lanjutkan dengan membuat 6 rantai Kita lanjutkan dengan membuat 6 rantai Ini nama rantai Lalu kita Lalu kita gabungkan kembali Dengan slipstick Untuk membuat Lingkaran ya, atau magic ring Lalu Kita lanjutkan dengan membuat 4 rantai Lalu Single closet Lanjutkan kembali 4 rantai Single closet kembali Di dalam lingkaran ini ya Kita buat 8 Pola Seperti ini ya Kita buat 4 rantai Lalu single closet Seperti ini ya Nanti kita buat Ini sudah ada 7, 8 Ini sudah ada 7 Ini yang terakhir Terakhir Di sini Kita buat Slipstick Lalu kita Slipstick kembali Di sini Di bagian Rantai Yang pertama Kita buat Tadi ya Rantai yang di bawah Kita buat Tadi Lalu Kita potong Benangnya Kita akan Ganti Ke benang Yang berikutnya Ini kita Kita bersihkan Unting benangnya Dulu ya Baiklah Kita lanjutkan Ini benang Yang selanjutnya Benang yang berwarna merah Kita mulai Di bagian Ini kita Kita mulai Di bagian Di bagian 4 rantai Yang kita Buat Tadi ya Kita gabungkan Benangnya Terlebih dahulu Kita gabungkan Dulu ya Ini Dengan Single Crosset Lalu Kita Buat Di sini 3 rantai Ini Baru 2 Tambahkan Satu lagi 3 rantai Lalu kita Buat Triple Crosset Kita Ambil Benang 2 kali Lalu Kita Buat Seperti Double Crosset 2 kali Lalu Kita Ambil Lagi Benang 2 kali Kita Buat Seperti Double Crosset Ini Jadi Jumlahnya Ada 3 ya Lalu Kita Buat 3 rantai Slipstick Di tempat Yang sama Lalu Lalu Kita Buat Slipstick Kembali Di Pola Berikutnya Kita Buat Di bagian Sini Di Sini Di Bagian 4 rantai Yang Di sebelahnya Kita Buat Single Crosset Lalu Kita Buat 3 rantai 2 Triple Crosset Nah 1 Triple Crosset Lagi Lalu Lalu 3 rantai Kita Lanjutkan Lalu Kita Buat Lipstick Masih Di tempat Yang Sama Ini Nanti Kita Lanjutkan Sampai Ada 8 Pola Semuanya Sekeliling Kita Buat Ini Kita Ulang Kembali Lalu Kita Buat 3 Rantai Kita Lanjutkan 3 Rantai Triple Crosset Kembali Setelah Ini Lalu Kita Buat Sekeliling Kita Buat Sekeliling Ada 8 Nanti Jumlahnya Semuanya Sekeliling Ini Sudah Jadi Sekeliling Ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 Pola Terakhir Kita Akan Membuat Di Kita Buat Di Bagian Awal Tadi Kita Buat Slipstick Lalu Satu Rantai Penutup Lalu Kita Potong Benang Kembali Kita Ganti Ke Benang Berikut Kita Potong Lagi Kita Bersihkan Ya Ini Kita Akan Masuk Ke Benang Berikutnya Benang Warna Biru Ya Kita Gabungkan Terlebih Dahulu Kita Gabungkan Di Bagian Sini Ya Di Bagian Tengah Tengah Yang Kita Buat Tadi Lipstick Ya Kita Buat Di Bagian Single Closet Yang Kita Buat Tadi Ya Kita Gabungkan Benang Di Sana Lalu Kita Buat Lima Rantai Nikit Ini Dua Tiga Empat Ini Yang Kelima Lalu Kita Akan Buat Single Croset Di Bagian Sini Di Bagian Single Croset Yang Di Bawah Tadi Ya Kita Buat Single Croset Nah Kita Lanjutkan Kembali Membuat Rantai Sebanyak Lima Rantai Kita Single Croset Di Bagian Sini Kita Buat Sebanyak Delapan Kali Ya Sekeliling Ada Jumlahnya Delapan Ya Nah Ini Sudah Bagian Yang Terakhir Nanti Hasilnya Seperti Ini Kira-kira Ya Ini Sudah Yang Terakhir Ya Terakhir Kita Akan Langsung Buat Buat Di Bagian Rantai Yang Pertama Kita Buat Tadi Lima Rantai Yang Kita Buat Tadi Disini Kita Buat Kita Buat Terlebih Dahulu Single Croset Lalu Kita Lanjutkan Dengan Membuat Kita Lanjutkan Dengan Membuat Tiga Rantai Tiga Rantai Lalu Double Croset Sebanyak Dua Kali Tiga Rantai Ini Sebagai Pengganti Double Croset Yang Kedua Jadi Jumlahnya Ada Tiga Lalu Kita Lanjutkan Dengan Membuat Tiga Rantai Lalu Tiga Double Croset Masih Di Tempat Yang Sama Lalu Kita Langsung Saja Setelah Ini Kita Buat Double Croset Kembali Kita Buat Di Bagian Sini Kita Buat Tiga Double Croset Di Sini Disini Kita Buat Tiga Double Croset Ini Yang Kedua Lalu Ini Yang Ketiga Nah Setelah Ini Kita Akan Melanjutkan Membuat Tiga Double Croset Kembali Kita Akan Lanjutkan Di Bagian Sini Ya Di Sebelahnya Tadi Kita Buat Tiga Double Croset Lalu Disini Kita Buat Kembali Tiga Double Croset Nah Seperti Ini Lalu Kita Lanjutkan Membuat Tiga Rantai Tiga Double Croset Kembali Di Tempat Yang Sama Kita Akan Membuat Bentuk Segi Empat Ya Seperti Ini Sudah Jadi Satu Sisi Lalu Kita Lanjutkan Di Bagian Sini Membuat Tiga Double Croset Ini Yang Kedua Dan Ini Yang Ketiga Lalu Kita Akan Buat Seperti Ini Di Bagian Sini Ini Kita Buat Tiga Double Croset Dan Tiga Rantai Lalu Tiga Double Croset Kembali Kita Buat Ini Yang Ketiga Double Croset Lalu Kita Buat Berbentuk Sudut Seperti Ini Kita Buat Tiga Rantai Lalu Tiga Double Croset Kembali Kita Buat Sekeliling Bola Seperti Ini Kita Akan Menjadikan Bentuknya Seperti Segi Empat Nanti Sekeliling Ya Ini Yang Bagian Terakhir Kita Slipstick Dulu Kita Slipstick Di Bagian Tiga Rantai Terakhir Yang Kita Buat Pertama Tadi Ya Kita Lanjutkan Dengan Membuat Tiga Rantai Lalu Double Croset Di Tempat Yang Sama Kita Buat Dua Double Croset Jadi Dengan Tiga Rantai Tadi Berjumlah Tiga Double Croset Lalu Disini Kita Samakan Dengan Yang Dibawah Kita Buat Tadi Kita Buat Tiga Double Croset Lalu Lalu Tiga Rantai Setelah Ini Kita Buat Lalu Kita Lanjutkan Masih Di Tempat Yang Sama Tiga Double Croset Yang Kedua Ini Yang Ketiga Selanjutnya Kita Buat Double Croset Sebanyak Tiga Kali Disini Kita Buat Di Bagian Di Bagian Sini Kita Buat Tiga Double Croset Croset Yang Kedua Dan Ini Yang Ketiga Lalu Kita Buat Tiga Double Croset Kembali Disini Kita Buat Tiga Double Croset Tinggal Kita Ikuti Saja Lalu Kita Lanjutkan Dengan Membuat Bagian Yang Sebelah Sini Samakan Dengan Yang Sebelah Sini Lalu Yang Sebelah Sini Kita Buat Sudut Sege Empat Ya Ini Kita Langsung Buat Tiga Double Croset Lalu Tiga Rantai Nah Setelah Ini Kita Buat Lagi Tiga Double Croset Selanjutnya Kita Selesaikan Sampai Sekeliling Ya Nah Ini Sudah Selesai Terakhir Kita Slipstick Di Bagian Tiga Rantai Di Bagian Atas Di Rantai Yang Ketiga Yang Kita Buat Pertama Tadi Kita Buat Slipstick Lalu Kita Gunting Benangnya Kita Potong Kalau Ingin Menambahkan Lebih Besar Lagi Tinggal Mengikuti Pola Yang Kita Buat Tadi Atau Kalau Sampai Disini Saja Sudah Bagus Ya Ini Kita Bersihkan Dulu Ikennya Ini Sudah Selesai Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Subscribe Dan Juga Comment Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Sampai 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 Terima kasih.